Usai pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum 2019, eskalasi pengamanan gedung Komisi Pemilihan Umum diperketat. Kepolisian Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan status siaga 1 per 21 Mei hingga 25 Mei 2019. Ratusan personel kepolisian bersiaga di depan gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa Pagi. Mereka bersenjata lengkap. Ada yang membawa pentungan, senapan, serta dilengkapi tameng. Empat unit kendaraan taktis kepolisian berjaga di belakang pembatas beton dan kawat berduri, termasuk sejumlah anjing pelacak. Pengamanan dibagi ke dalam empat ring. Ring pertama mengamankan ruang KPU. Ring kedua mengamankan gedung KPU yang ditandai pemeriksaan berlapis saat memasuki gedung. Ring ketiga di area parkir KPU. Dan ring keempat jalanan di depan gedung. Pada apel pengamanan, personel dihimbau untuk tidak terprovokasi dan tidak menggunakan senjata dalam pengendalian masa. Selain gedung KPU, personel gabungan TNI-Polri turut mengamankan objek vital lainnya seperti gedung bawaslu, pusat perbelanjaan, dan sentra ekonomi, dan titik terdekat arah masa seperti Bundaran HI dan Taman Suropati. TNI-Polri turut mengamankan ruang KPU. TNI-Polri turut mengamankan ruang KPU. TNI-Polri turut mengamankan ruang KPU. TNI-Polri turut mengamankan ruang KPU.